Yang munas Partai Golkar menetapkan pengurus baru yang berjumlah 199 orang. Di antaranya Titik Soeharto yang menjadi wakil Ketua Umum. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kami telah terhubung dengan Ardia Rahma di Bali International Convention Center di Nusa 2. Ya Ardia? Baru saja Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri mengumumkan pengurus inti Partai Golkar periode 2014-2019. Dan kepengurusan tadi yang tadinya ada perampingan dari jumlah sekitar 300 lebih pada periode sebelumnya. Yang tadinya mau ditekan kurang dari 100 namun Ketua mengumumkan bahwa ada 199 pengurus Partai Golkar. Ada Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung lalu Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan ada 9 wakil ketua umum. Ada Nurdin Halid, Teo Samboaga, lalu ada Setia Novanto, Syarif Cicip Sutarjo, ada Fadil Muhammad, Titik Soeharto juga masuk. Lalu ada Ahmadi Nur Supit, Aziz Samsudin, dan Ade Komarudin. MSI Dayat yang sempat mengajukan diri lalu mundur menjadi bakal calon ketua umum menjadi ketua harian Partai Golkar. Sementara Air Langga Hartarto yang juga mundur dari bakal calon ketua umum ini menjadi ketua bidang industri dan perdagangan. Setelah pengurusan ini selesai diumumkan nanti ada penutupan Munas ke-9 di Bali dan penutupan ini dihadiri oleh seluruh partai anggota Koalisi Merah Putih. Pengurus ini memang belum selesai semuanya karena baru pengurus inti dan nanti sisanya untuk pengurus yang lainnya akan dibahas di Jakarta. Nah setelah ini sudah selesai dan tinggal penutupan dari Munas ke-9, Aris dan Bela. Ya terima kasih Ardia. Ardia Rahmat dari Munas Partai Golkar di Nusa Dua Bali. Memang ada perampingan dia menjadi ada 199 pengurus dan juga tadi sudah disebutkan ada 9 nama yaitu adalah pengurusan pengurusan ketua umum. Ya ada nama-nama Sepirin Nurdin Halid, Teo Sambuwaga, Fadil Muhammad, sampai Titi Soeharto juga. Betul dan acara ini sendiri digelar dari tanggal 30 November sampai hari ini 4 Desember. Dan kepengurusan yang lainnya juga akan ditetapkan ketika di Jakarta nanti ya? Ya pasti kita pakai.